Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Laida Rahmadani dari kelas Ugas TKDB Di sini saya ingin menjelaskan cara memasang wifi untuk rumah Langkah yang pertama yaitu menyalakan dan menghubungkan modem dengan router Hubungkan router dengan mencolokan modem ke stop kontak terdekat Kemudian hidupkan router dengan menepan tombol modem hidup ke posisi awar Sambungkan modem melalui kabel internet Untuk beberapa tipe dan teri, ada yang sedang mendukung koneksi USB Colongan kabel ke jack router atau yang disebutkan Atau uplink Ketika menghubungkan perbukaan dengan jaringan jaga Pastikan masing-masing ujung kabel sudah terhubung mengenai terat Dan tidak langkah Pastikan juga router sudah mengalami perangkat modem Langkah yang kedua yaitu Membunuhkan komputer ke router Sambungkan komputer ke router melalui kabel jaringan Terlalu dicatat Jika menggunakan wifi koneksi dari router untuk instalasi awal tidak dianjurkan Karena pengaturan pada wifi belum dikonfigurasi dengan baik Pergunakan kabel untuk instalasi Ada router juga Berjalan untuk menghindari koneksi jaringan tidak stabil saat instalasi Langkah yang ketiga yaitu Membunuhkan menu akibat Dan lagi Setelah komputer terhubung ke router Buka web browser Kemudian masukkan alamat router Untuk masuk ke menu admin Umumnya beberapa seri router bisa mengakses alamat web di http 192.168.1.1 Untuk masuk ke menu admin Jika gagal Silahkan cek buku panduan router milik masing-masing Jika sudah masuk ke menu admin router Masukkan username dan password Langkah keempat yaitu Data dan informasi seputar koneksi internet Untuk mendapat terhubung dengan internet Masukkan informasi dan konfigurasi router sesuai jaringan atau provider yang digunakan Misalnya, jika menurutkan di sisi internet Maka perlu memasukkan pengaturan PPP, OE, username dan password ke dalam router Demikian juga jika menggunakan alamat Statis Langkah kelima yaitu Memperbarui alamat match router Beberapa penyedia layanan internet Mengotentikasi pelanggan mereka dengan match Kita dapat memperbarui alamat match router Melalui menu admin router Untuk panduan lebih lanjut Kita bisa melihat buku panduan Lalu-lalu browser masing-masing Langkah yang ke-6 yaitu Menguatkan Router baru Umumnya menggunakan nama dealcode Sesuai produksinya masing-masing Demi keamanan Kita bisa melihat di teman-teman Jika sudah Coba verifikasi sambungan Jaringan lokal Apara komputer dan router Pastikan jika komputer dapat menerima informasi alamat Ingat dari router dalam baik Cek pula apakah komputer sudah dapat terhubung ke internet Langkah yang ke-7 yaitu Menyelung komputer atau penangkasi pelanggan Langkah yang ke-8 yaitu Menyetel fitur keamanan jaringan Untuk bisa menkonfigurasi Menyetel fitur keamanan jaringan Dan menjaga sistem router aman Dari para penyusup dan peretas Kita bisa menggunakan fitur WPA2 Wireless Inscription Pastikan pula Jika router kita sudah mendukung Fitur WPA2 Makasih Terima kasih.